Hai pernah enggak ke Dufan terus habis itu kan kalau ke Dufan tuh seharian ya kita dengerin lagu itu dia nene 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 ya kayak gitu-gitulah ya kurang lebih ya jadi kan dipaksa tuh seharian di sana pasti dengerin itu terus-terusan gitu enggak habis gitu terus begitu kita pulang malem-malem mandi terus habis itu tuh siap-siap tidur matiin bermain lampu gitu tutup mata eh lagu itu muter terus dikuping gitu ya terus aja bermain terus gitu kan nyambung terus padahal kita enggak enggak nyanyiin kita enggak apa tapi kayak muter aja terus gitu ya Nah hal yang sama sebetulnya terjadi juga kayak misalnya kalau apa ya kalau teman-teman yang pernah jaga pameran ya boleh pameran tuh kan kadang-kadang ada lagu diputer terus gitu ya terus habis itu begitu kita pulang juga sama itu muter terus nah apa namanya banyak hal kayak gitu dan ini bukan cuma bukan cuma di pameran bukan cuma di satu tempat ya kadang-kadang kita enggak lagi enggak dengernya tiba-tiba kayak apa ya kok masuk aja ada lagu-lagu terentu yang masuk ke otak kita terus muter aja gitu terus gitu ya Nah jadi enggak harus enggak harus itu sebenarnya sesuatu yang kita denger seharian gitu dan enggak harus sesuatu yang kita suka gitu tapi seolah musik ada 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 musik player lah di otak kita untuk terus habis itu muterin itu nah fenomena ini tuh sebenarnya disebut dengan earworm gitu kan earworm itu apa ya cacingnya kuping lah gitu ya walaupun terjadi sebenarnya enggak di kuping tapi di otak itu kan ini bukti nyata bahwa sebenarnya otak kita itu punya kompa apa ya kop capability untuk feeling the gap feeling the gap tuh apa sih ya mengisi mengisi yang bolong gitu jadi contohnya apa kalau waktu kecil kita belajar baca gitu ini ibu-bu dilanjutin di kalau lagi belajar jujur gitu ya belajar tentang kejujuran jangan suka bohong jadi ada otak itu selalu berusaha untuk ngeditek ketika orang ngomong diditek habis itu arahnya kemana gitu termasuk ini jadi feeling the gap ini sebenarnya arahnya ke sana untuk jadi otak selalu berusaha untuk ngelengkapin informasi yang belum lengkap gitu ya atau memprediksi dan rusinnya gitu kan nah nggak semua lagu bisa bisa jadi earworm gitu ya enggak semua lagu bisa jadi earworm ada yang bisa ada yang enggak gitu kan dan walaupun belum ada penelitian penelitiannya sebenarnya udah ada tapi hasilnya belum final ya masih di masih dilihat lebih jauh lagi gitu tapi temuan pertamanya adalah lagu-lagu yang punya pola biasanya yang polanya cukup-cukup apa ya cukup monoton di satu sisi secara bit atau secara muternya gitu tapi dia punya dynamic range yang juga lumayan bagus gitu lumayan besar itu itu biasanya jadi earworm contohnya misalnya itu lagunya sih Kylie Minogue gitu ya Kylie Minogue yang can get can get you out of my head itu adanya kan begitu terus ya terus habis itu yang kedua adalah shake it off itu juga seringkali diteliti itu bisa jadi apa namanya bisa jadi earworm juga gitu karena nah earworm ini sebenarnya terjadi gitu ya ketika kita lagi dalam kognitif load yang rendah artinya otak-otak kita lagi nggak banyak pikiran lah ya jadi lagi nggak ada beban lagi nggak mikirin yang aneh-aneh sehingga ini jadi kayak ngisi gitu jadi kayak mungkin analoginya kayak orang yang lagi nggak ngapa-ngapain ya udah deh daripada ngapa-ngapain ya saya bersiul-siul aja lah kurang lebih gitu ya jadi jadi kayak kayak ngisi waktu sambil santai-santai lah gitu ya Nah begitu begitu kita punya pikiran lagi banyak pikiran biasanya itu nggak muncul karena kognitif loadnya dipakai untuk pikirin sesuatu yang lebih penting itu mungkin gitu kan terus apa namanya temuan selanjutnya juga ditemui bahwa lagu yang biasanya masuk itu biasanya selara sama mood kita jadi kalau moodnya lagi bagus biasanya yang masuk ke jadi earworm itu adalah lagu yang juga semangat gitu sama-sama semangat gitu ya ketika kita lagi sedih juga yang masuk adalah lagu-lagu sedih jadi ini kayak kayak apa ya kayak mungkin mekanisme otak untuk eh saya lagi sedih dan saya lagi ngapa-ngapain terus ya udah deh saya bersenang lagu sedih sedih ya kalau lagi senang juga mungkin sama juga kayak gitu nah menariknya lagi-lagi tadi kayak saya bilang ini nggak harus lagu-lagu yang kita sukain kita sebenarnya nggak suka-suka ama tapi nggak tahu kok masuk aja gitu ya bisa juga lagu yang biasa-biasa aja gitu kan apa namanya dan apa namanya kita pun nggak nggak naruh perhatian terhadap lagu ini tiba-tiba nongol aja gitu kan dan tiba-tiba keinget aja gitu nah ada beberapa brand yang udah manfaatin ini gitu kita tahu dulu ada Shopee gitu kan Shopee pipi 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 nah itu kan sebenarnya juga sesuatu yang ada secara ilmiah memang ada hasilnya bahwa itu akan bisa jadi earworm gitu atau tiket.com gitu kan dia juga pakai lagu yang yang kurang lebih seperti itu jadi sudah dimanfaatin gitu kan atau lagu-lagu tiktok nih yang sekarang yang muncul di tiktok itu biasanya jadi earworm gitu kan nah tapi harus diinget lagi nih walaupun brand punya kesempatan gede banget di sini cuma harus diinget bahwa earworm ini masih level awareness game gitu artinya mainnya cuma awareness bikin orang lebih lebih aware lebih recall brand karena lagunya atau dari lagunya gitu ya tapi apakah itu punya kontribusi penjualan apa enggak itu belum gitu karena ya bukan nggak bisa dibilang belum ya tapi tidak cukup hanya dengan situ aja tapi juga hal lain-lainnya harus dibangun tapi tetap ini good start untuk ya kalau memungkinkan bisa dipakai ya dipakai that's why makanya jaman dulu ya jaman saya masih kerja di iklan itu ada istilah bahwa kalau kalau if you cannot say it sing gitu loh jadi kalau nggak bisa disampaikan pesan yang mau diomongin gitu dalam iklan ya waktu dalam konteks bikin iklan kalau kita nggak tahu nih gimana cara ngomongnya dinyanyiin aja karena dari dinyanyiin orang bisa jadi ulang-ulang-ulang jadi lebih inget gitu jadi memang arahnya lebih ke awareness informasi dan memori gitu selamat menikmati